Kisah Sejarah Hidup Kendedes, Latu Kerajaan Singasari Istri Ken Arok Kendedes merupakan istri Ken Arok atau Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi tahun 1222-1247 Masehi, pendiri Kerajaan Singasari. Dengan demikian, Diyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi Kendedes adalah Ratu Pertama Singasari. Sebelum dikawini Ken Arok, Kendedes adalah istri penguasa Tumapel yakni Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Kendedes lalu mendeklarasikan Tumapel sebagai Kerajaan Merdeka yang nantinya lebih dikenal dengan nama Singasari. Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kendedes merupakan putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana. Empu Purwa Nata tinggal di Daha, ibu kota Kerajaan Kediri. Namun, lantaran kelakuan Raja Kediri yakni Maharaja Kertajaya, 1194-1222 Masehi, yang kejam dan tidak menghormati kaum Brahmana, maka Empu Purwa Nata dan para Brahmana lainnya pergi dari Daha. Empu Purwa Nata kemudian menetap di desa Panawijen, kini sekitar Malang, di lereng Gunung Kawi dan merupakan wilayah Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Selaku aku, pejabat daerah Setara Camat, Tumapel saat itu termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kecantikan Kendedes putri Empu Purwa Nata telah tersohor. Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung yang kemudian pergi ke Panawijen karena penasaran dengan Kendedes. Benar adanya, Kendedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati. Saat Tunggul Ametung tiba, Kendedes sedang sendirian di rumah karena Empu Purwa Nata tengah berada di hutan. Kendedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang. Namun, lantaran hasrat yang sudah tidak kuasa ditahan, Tunggul Ametung justru membawa paksa Kendedes ke Tumapel. Ketika Empu Purwa Nata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya. Ditunggu dan dicari kemana-mana Kendedes tidak ketemu. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam, rupanya takut dengan sang penguasa. Dengan menahan amarah, Empu Purwa Nata mengucap kutukan, Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya. Semoga ia mati tertikam keris, kutub Empu Purwa Nata. Kepada penduduk desa, sang Empu juga merapal mantra, Semoga sumur-sumur di Panawijen kering dan sumber-sumber air tidak mengeluarkan air lagi. Sebagai hukuman karena mereka tidak memberi tahu akan keberadaan anakku. Semoga anakku yang telah mempelajari karma Amadangi tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Seru Empu Purwa Nata dalam murkanya. Sumpah serapah itu jadi kenyataan. Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok. Pengawal Sang Aku, Ken Dedes kemudian dinikahi Ken Arok yang lantas menjadi penguasa kerajaan Singasari. Tumapel di bawah pimpinan Tunggul Ametung belum menjadi kerajaan, melainkan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya tahun 1194-1222 Masehi. Sebelum menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok dikenal sebagai berandal meskipun sebenarnya ia adalah anak pejabat daerah kediri. Ken Arok tobat setelah bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Logawe dan dimohonkan kepada Tunggul Ametung untuk menjadi pengawal Sang Aku. Suatu ketika, saat Ken Arok menjalankan tugasnya mengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes di taman, secara tidak sengaja ia melihat kain istri atasannya itu tersingkap. Dari bagian rahasia Ken Dedes terpancar cahaya, Ken Arok menceritakan kejadian tersebut kepada Logawe. Logawe mengatakan kepada Ken Arok bahwa perempuan yang memancarkan sinar dari bagian rahasianya adalah perwujudan dari Sri Nareswari atau perempuan utama. Siapapun lelaki yang menikahinya bakal menjadi penguasa besar. Dari situlah muncul niat Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes sekaligus menguasai Tumapel. Ken Arok menghabisi nyawa Tunggul Ametung dengan keris buatan empu gandring saat atasannya itu sedang tidur di suatu malam pada 1222 Masehi. Ken Dedes mengetahui insiden tersebut, namun ia memilih diam. Ken Dedes memang tidak pernah mencintai Tunggul Ametung yang menculik dan menikahinya secara paksa. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tidak ada siapapun yang berani menentang pernikahan tersebut. Bahkan, Ken Arok dan Ken Dedes disebut saling mencintai. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati, nama sebutannya Panji Anengah. Setelah menguasai Tumapel usai matinya Tunggul Ametung serta menikahi Ken Dedes, Ken Arok memakai gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Sedangkan Ken Dedes sebagai permaisuri menyandang gelar Diyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi. Selanjutnya, Ken Arok mengincar Kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter yang menewaskan Raja Kertajaya dan membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah Kerajaan Kediri runtuh. Dari sinilah sejarah Kerajaan Tumapel atau Singasari. Ibu kota Kerajaan Tumapel pada masa Ken Arok adalah di Kutaraja. Oleh Ranggauni atau Wisnuwardana yang menurut para raton bertahta sejak 1248 hingga 1268 Masehi. Nama Kutaraja kemudian diganti dengan Singasari. Ranggauni atau Wisnuwardana adalah cucu Ken Dedes, tepatnya ia anak dari Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung yang dibesarkan bersama Ken Arok. Pada 1247 Masehi, Anusapati membalaskan dendam ayahnya dan membunuh Ken Arok juga dengan keris buatan empu gandring. Nama Kerajaan Tumapel yang pada masa pemerintahan Wisnuwardana kemudian justru lebih dikenal dengan nama ibu kotanya, yakni Kerajaan Singasari. Dan Ken Dedes Permaisuri Ken Arok adalah ratu pertamanya. Demikian kisah hidup Ken Dedes Ken Arok dan Kerajaan Singasari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.